Rasa ketakutan yang berlebihan, rasa khawatir, rasa trauma yang mendalam, itu adalah bagian dari manipulasi pikiran kita. Kita terlalu berpikir tentang masa depan padahal masih misteri dan kita selalu melihat ke belakang padahal sudah jadi sejarah. Apakah kita pernah merasakan realita saat ini? Terima kasih telah menonton! Kita akan lanjut ke destinasi berikutnya, mengenal sejarah pangalengan, terutama perkebunan. Oke lanjut! Halo, kembali lagi di Ranserenan. Kita masih motovlog di daerah pangalengan, sesuai dengan narasi di awal, dengan berwisata ke alam, kita dapat melatih tingkat kesadaran atau mindfulness, lebih sadar tentang realita, sehingga dapat lebih menikmati hidup saat ini dan di sini. Setelah motocamp di situ datar, kami akan lanjutkan perjalanan ke Gunung Nini atau Nini Mountain. Jalur yang kita ambil yaitu jalur pasir malang, ada dua jalur menuju ke sana, lewat pasar pangalengan, kemudian ke Malabar atau seperti kami lewat pasir malang yang jauh lebih dekat dari situ datar. Gunung Nini adalah nama sebenarnya sebelum berubah menjadi Nemo High Glade, ketinggian dari Gunung Nini sekitar 1616 mdpl. Gunung Nini selalu dijadikan boska atau lengkapnya Karel Albert Rudolf Boska, tempat untuk mengawasi para pemetik teh. Lantas boska itu siapa? Mungkin teman-teman tahu, teropong bintang boska yang ada di Lembang, gedung ITB, dan gedung Merdeka, orang inilah pendirinya. Kemudian ini arah yang mau ke Nemo High Glade, ini mau itu. Boska datang ke Indonesia pada tahun 1887 saat berusia 22 tahun. Dia lahir 15 Mei 1865 di Den Haag. Wafat di Malabar, saking cintanya beliau ke perkebunan Malabar, tempat ini dipilih sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Oke, kita lanjut menuju Nemo High Glade atau Gunung Nini. Teman-teman, sekarang kami sudah sampai di parkiran Nemo, Nini Mountain, dan kita harus jalan kaki lumayan agak jauh dari parkiran motor ke tempat karcis atau tiket masuk. Nah, ini tempat tiket masuknya ya, teman-teman. Terus, di sana ada Cafetaria. Nah, kayaknya ini nih tempat tiketnya. Wow, udah berubah banget ini gunung ini. Nemo High Glade. Banyak sekali perubahan di sini, dari akses jalan sampai fasilitas yang komplit. 6 tahun yang lalu, saya ke sini jalanan masih hancur. Butuh perjuangan untuk mencapai puncak, apalagi bawa kendaraan. Sekarang, dengan pengelolaan yang baik, Gunung Nini menjadi magnet bagi para penikmat alam. Dari tempat tiket, kami diarahkan menuju Ontang Anting. Jangan khawatir kalau kelaparan di sini. Di sini banyak kedai makanan dan minuman, termasuk teh andalan PTPN, yaitu Walini. Yang penting, siapkan saja uang yang banyak. Nah, kita sudah memasuki Ontang Anting untuk menuju puncak. Dan siap-siap untuk berangkat. Ini dulu mobil yang dipakai trayek antara pintu Pangalengan nih. Sekarang jadi Ontang Anting. Keren. Oke, kami naik mobil Ontang Anting warna putih. Kita trayek pintunya. Ya. Nanti kepala. Oke, kami harus jalan kaki mencapai puncak Gunung Nini-nya. Jadi, dari bawah ke atas ini lumayan jauh. Jadi si Ontang Anting cuma sampai sana aja. Gak apa-apa. Olahraga bro ya. Boleh lihat apa, Pak? Buat berapa orang? Dua. Dua orang? Satu anak ya? Ya. Silahkan langsung aja, Pak. Lelos sana aja. Ini mirip Santori nih. Santori nih, Jawa Barat. Ini Cafetaria. Ini glamping. Dan yang paling terkenal adalah Jembatan. Skywalk. Nah ini yang paling sakral ini adalah bangunan ini. Ini sejarah Tuan Boska ngelihat seluruh perkebunan teh pangalengan. Jadi bukan jembatan ini yang paling bersejarah. Ini nih. Ini dulu pepanggungan. Tapi sekarang dirubah menjadi bangunan estetik Mary Epsantor ini. Yuk naik, Kak. Wah. Di depan ada situ celenca. Banget. 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 Wah. Halo mau ke desa-data harus karyak lagi puluh ribu peroran kami lagi ada di atas Skywalk ini yang paling viral di Gunung Nini atau Nemo Montai dan ini lumayan agak tinggi terus udaranya dingin makin tinggi makin tinggi kita mau ke bawah pengen lihat ada apa ayo dong bro kemangat bro kita ke bawah bro selamat menikmati teman-teman setelah keliling-keliling kesana ke Skywalk kemudian ke tempat tiduran di Bingbeg sekarang saatnya kita istirahat sambil ngopi tadi setelah makan pop mi si sulung ini agak sedikit undung ada agak sedikit banget karena ada yang kurang yaitu minuman dingin bener nggak bro enggak kok enggak sih tadi sekarang lincah lagi dia kita ngopi dulu nah ini khas kopi-kopi di atas 1200 mbpl ya agak pahit tapi nah memang kayak gini kopinya enak gitu dan saya kebetulan pesen Robusta Robusta nggak Arabica jadi kalau Robusta itu agak sedikit pahit dari Nimonya udah sekarang saatnya kita pulang udah kenyang banget seharian merawat si bungsu karena si bungsu sekarang masuk rumah sakit sedih banget mudah-mudahan sembuh dan kita udah puas banget di Pangalengan seharian udah camping kemudian udah sekarang udah sekarang udah dari Nimo tadinya mau ke Boska karena si bungsu dirawat jadi kita harus pulang ayo 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 kita nyobain di depan guys ah geser Kak geser aduh eh ah i i i Terima kasih telah menonton